Halo, selamat datang kembali di vlog gue. Udah lama banget ga nge-vlog ya. Jadi gue lagi ada di studio, ini dengan baju film hangout lagi. Kenapa? Karena hari ini mau foto untuk di popcorn. Kalau popcorn itu kan suka ada foto-foto pemain yang dijual gitu dan lain-lain lah. Nah kita mau bikin promo di popcorn di bioskop-bioskop, nanti ada muka-muka pemain film hangout. Sekalian juga nge-beresin foto untuk posternya. Karena kemarin masih ada beberapa hal yang masih belum beres. Jadi kita sekalian foto lagi kita beresin. Gue mau cerita selama dari selesai syuting film hangout, sampai vlog ini dibikin, ada kejadian apa aja. Jadi sebenernya gue udah nge-vlog, gue bawa kamera kemana-mana. Tapi kadang-kadang satu hari ada yang ga gue rekam atau kelongkap-kelongkap. Jadinya gue kumpulin aja di satu video ini. Jadi setelah selesai film hangout, gue mulai fokus untuk meng-edit filmnya. Jadi editing film hangout itu adalah meramu scene-scene yang udah kita ambil, menjadi akhirnya kita rangkai jadi film. Yang edit filmnya ada Mas Rian namanya. Ini gue baru pertama kali kerja sama Mas Rian, tapi so far gue happy banget. Karena pekerjaannya rapi sekali. Kemarin kita nge-review draft pertama, yaitu pertama kali filmnya disusun di kantor production house-nya. Jadi kira-kira kayak gini nih. Sop lah. Gimana gue gimana? Gimana gue gimana? Gimana gue gimana? Nah setelah kita preview draft satu. Draft satu itu masih belum dipegang sama Mas Rian sih. Jadi masih asistennya yang rambut. Kemarin baru itu, baru selesai draft trailer hangout. Udah di preview sama si abang di Dharma Wangsa, terus dia punya beberapa note ya, terus untuk aku kerjain lagi. Tadi pagi baru selesai dikirim lagi. Kira-kira mungkin ada revisi lagi sih. Soalnya masih kurang karena kepanjangan. Durasinya ini draftnya itu 2 menit 39 second. Sementara 21 harus, trailernya itu harus 2 menit. Jadi harus dibuang sebanyak 39 menit. Berarti masih banyak yang harus diganti. Habis itu Mas Rian yang megang sendiri. Gue sempet minta Mas Rian juga ngomong soal proses editing. Dan editing itu kayak gimana. Dan jadinya kayak gini dia ceritain. Halo, saya Rian Purwoko. Saya sebagai editor di film hangout. Workflow atau langkah-langkah sebelum kita mulai ngedit sih sebenarnya. Yang pasti materi syuting dikirim ke kita. Terus diadministrasi oleh asisten. Administrasi itu di-convert dulu dari materi rawnya yang di lapangan. Kita convert dulu supaya kita jalan di mesin offline editing ini biar tidak berat. Jadi kita convert ke low-res supaya enteng. Terus habis itu semua shot yang diambil di lapangan itu di-rename sesuai scene-nya. Agar ketika kita ngedit, kita nggak kebingungan untuk mencari file-file tersebut. Karena sekarang era digital, kita melakukan proses sinkronisasi sendiri. Beda dengan dulu waktu kita. Jaman celluloid yang suaranya tetap terpisah. Tetapi yang mensinkronisasi itu adalah departemen sound design gitu loh. Tetapi sekarang sinkronisasi itu masuk ke departemen editing. Setelah semua beres, asisten editor melakukan draft. Assembling draft mengikuti apa yang ada semua di skenario secara urutan scene. Kita bisa nikmatin dulu tuh setelah selesai semua di-draft kita nikmati. Tanpa memikirkan durasi. Yang mungkin kalau di-draft satu akan melarakan panjang. Belum terjadi trimming. Pokoknya kita melihat apa yang diambil oleh sutradara dan teman-teman di lapangan. Senang ya. Menurut saya Raditya Dika itu cerdas lah. Smart buat saya. Cukup mempunyai pemikiran-pemikiran pionir. Yang orang nggak kepikiran, dia kepikiran. Jadi ya senang aja mendapat pengalaman baru. Experience baru lah sama Raditya gitu loh. Lancar-lancar aja dan saya sendiri pun senang. Karena buat saya setiap saya ngedit satu film ke film berikutnya itu pasti dapat pelajaran. Nah kebetulan sama Raditya ini... Ya saya cukup ngefans juga sih sama Raditya. Cukup ngefans lah. Maksudnya mengikuti. Karena buat saya salah satu orang yang boleh dibilang langka. Langka lah langka. Untuk di industri-industri kreatif. Nah tantangannya sih sebenarnya itu. Mencari yang terbaik dari yang... Dari materi-materi yang sudah baik ini. Itu sih yang menjadi tantangan saya di film Hangout. Ya kalau boleh dianalogikan ya... Editor ya kayak koki lah ibaratnya. Kita masak, kita yang naruh garamnya, mericanya, kecapnya. Supaya masakan yang nanti dihidangkan itu... Bisa dinikmati sama yang nyantap. Di film itu buat saya adalah... Skenario adalah jantungnya gitu loh ya. Jadi ketika film itu bagus berarti... Menurut saya skenario itu bagus. Tetapi kita tahu sendiri. Kalau jantung itu kan punya denyut. Kalau kita lari, denyutnya akan kencang. Kita lagi santai, denyut jantung itu pelan. Nah yang menentukan denyut jantung itu... Dan supaya sehat itu menurut saya... Ya... Proses editing ini. Gitu. Oke thank you ya. Terima kasih ya. Saksikan Hangout. 22 Desember 2016. Lalu abis itu gue sempat pergi juga ke Lombok. Gue pergi ke Lombok selama... Lima hari tadi rencananya. Tapi akhirnya pulang lebih cepat. Karena kerjaan gue lebih cepat dari seharusnya. So, jadi gue lagi mau berangkat menuju ke Lombok. Seharusnya ada pegangannya nih. Si kamera ini. Cuma ternyata rusak. Udah jelek banget. Gue di Lombok mau ngapain. Gue mau nyepi selama lima hari disana. Menulis untuk proyek baru. Film Hangout aja masih editing. Barunya selesai syuting udah ngerjain proyek baru. Tapi itulah ya namanya juga... Film maker. Kita kalau bikin film. Pasti... Kerjainnya tuh setahun sebelumnya. Nulis skenario-nya. Film Hangout aja dikerjain dua tahun sebelumnya. Jauh sebelum single shooting. Eh, makasih. Jadi maaf kalau goyang-goyang ya. Oke, jemput manakah yang jemput? Tidak ada tanda-tanda. Dimanakah yang jemput? Adakah yang megang tanda? Jangan-jangan salah kota. Bagaimana ya? Bagaimana? Bagaimana? Oke, itu dia. Mari, mari. Ayo. Awas, awas. Waduh. Baru jemput gue udah mau mati. Berapa lama kita? Kejiva belum? Sekitar sejap. Marilah. Bang, bisa untuk arah gak, Bang? Mas, bersama Marilah. Bisa, bisa. Ayo, sini ya. 1, 2, 3. Sudah kelihatan? Eh, lama banget. Benar detik. 10 detik. 10 detik. Ya, udah. Mantap. Ya, udah. Oke. Terima kasih, guys. Yuk. Kalau dia melewati wilayahnya yang... Mas. Wuih, ribut di jalan ini. Perang dia. Jadi ada 2 geng monyet di sini. Iya, 2 geng monyet di sini. Ini bener gak masalah ini? Ini, ini. Teritorialnya dia, nih. Selamat pagi. Gila, kemarin malam tuh gue mau nge-vlog sebenernya. Cuman pas nyampe sini udah keburu capek. Gue nginep di sebuah tempat yang namanya Jiva Blow Am. Dari... Apa namanya? Dari bandara ke sini tuh. Kira-kira satu setengah jam melalui jalan yang belum diaspal. Di sini gak ada sinyal. Dan gak ada internet. Jadi gue akan menghabiskan waktu 5 hari di tempat ini. Gila, keren tuh. Bangun-bangun langsung pantai. Wadahal. Kalau mau nyari sinyal katanya di bukit situ tuh. Jam berapa ya sekarang ya? Gimana kalau kita sarapan dulu? Gila, 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 gila. Keren ya. Gila, nih tempat bener-bener terpencil banget. Katanya sih... Si Rafael Farane... Yang pemain di Madrid tuh pernah nginep sini. Terus beberapa... Teman-teman... Artis dari Jakarta juga nginep sini. Dan nginepnya tuh kadang sampai 2 minggu. sebulan. Makan yang dimana ya? Gitu kali ya. Oke, keren. Oke, jadi rencananya gini. Gue bakal... Stay di sini. Seharian. Nulis di kamar gue. Sampai malam. Sampai tidur. Besok gue akan coba keliling kota Lombok. Jadi dari sini ke kota Lombok. Untuk lihat. Buat untuk lihat. Untuk mencari tempat yang ada internetnya. Karena gue kalau nulis. Kalau nggak ada internet. Agak suka pusing juga ya. Karena kan gue harus riset. Beberapa hal. Di skenario-nya. Gitu-gitu. Cuma ini tempatnya bagus banget sih. Sayangnya nggak ada internet. Dan nggak ada sinyal doang. Tapi emang. Menurut. Kemarin yang ngantar gue sih. Dia bilang emang. Ini di... Desire untuk orang-orang yang mau kabur. Kabur dari kehidupan kota. Tadi itu gue sampai di tengah segitiga itu tuh. Karena katanya. Di segitiga itu. Sinyal dokomsel paling kuat. Cuma ternyata nggak dapat juga gitu. Dokomsel yang paling kuat aja nggak dapat. Gimana yang lain nih. Anyway. Tapi ini bagus banget ya. Pantainya. Lihat dong. Gila. 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 Si goreng lombok nih. Asapnya. Asapnya. Tep. Tidak panas. Hah? Panas. Apanya? Apanya sih. Iya lagi di cas kayaknya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Paling meledak. Ini goreng enak. Ada asin di kita ya. Mungkin kan emang sok mau kawin kali sih. Oke. Jadi tadi habis sarapan. Gue langsung ke kamar. Langsung menulis. Udah hampir 3 jam. Gue lagi mau break dulu. Ini tempat menulis gue. Di Ranjang. Malam pertama. Dan laptop di situ. Nggak ada internet. Nggak ada sinyal. Jadi. Fokus sekali. Di. Pintu depan. Gue tutup. Supaya. Karena gue suka. Sekludet gitu loh. Apa namanya. Tertutup kalau nulis. Depan. Lihat itu. Bagus banget di pantai. Tapi nggak boleh berenang di sini katanya. Karena. Tidak aman. Ini videonya pasti kena angin-angin. Tapi kalau gue liat di GPS sih. Di daerah tempat gue stay ini. Di Java Blue Am ini. Jiva Blue Am ini. Ada di. Paling timur. Dari. Pulau Lombok. Mari kita makan. Dengan view. Laut. Nggak ada. Nanti malam ada barbecue katanya. Di restoran. Nice. Sebenernya enak banget ya. Gue. Diceritain katanya ada. Penulis dari Eropa. Tinggal 30 hari di Jiva Blue Am ini. 30 hari. Di sebuah penginapan. Di tepi pantai. Yang isinya cuma 11 rumah. Tanpa internet. Tanpa sinyal HP. Hebat tuh penulis tuh. Pasti nggak punya temen deh. Gue aja kayaknya. Kemarin pas syuting film Hangout. Di Gunung Halimun kan. Nggak ada sinyal juga. Itu nggak apa-apa. Karena gue sambil syuting. Jadi ada yang gue pikir. Ada yang gue kerjain. Kalau ini kan cuma nulis doang. Jadi dari tadi tuh kayaknya bosen banget gue. Karena cuma nulis aja. Besok gue mau ke Mataram. Ke Lombokotanya. Mau nyari sinyal. Karena gue harus ngecek trailer film Hangout. Gue butuh koneksi. Tentang. Ngopi dulu. Kalau nggak ngopi. Nggak jari. Baru aja selesai makan malam. Kenyang abis. Waduh gede amat. Tadi gue makan hasil tangkapannya manajer sini. Jadi manajernya. Nangkep ikan sendiri. Pas gue ke restoran. Dia bakar ikan hasil pancingannya. Dan tadi tuh enak banget. Sayang gue nggak bawa kamera sih tadi. Aduh. Mana jalannya jauh lagi ke restoran. Tadi. Cukup penyesal. Tidak mau bawa. Tidak mau bawa kamera. Tapi yang jelas. Hari ini. Kerjaan gue udah hampir selesai. Udah 90% beres. Persoalannya gue disini masih ada 4 hari lagi. Jadi gimana nih. 90%. Karena nggak ada internet ya. Nggak ada internet. Nggak ada sinyal. Jadi fokus banget ngerjain tulisan gue gitu. Tau-tau udah tinggal 10% lagi. Udah hampir kelar semuanya. Kayaknya malam ini kelar atau nggak besok ya. Jadi gimana ya. Tadi sih gue udah nelfon. Sama manager gue. Minta diaturin. Mungkin nggak. Kalau gue pulangnya dimajuin. Supaya gue bisa cepat ngirim. Laskah ke produser gue. Terus tanggal meetingnya bisa kita majuin. Jadi semuanya lebih cepat beres filmnya. Cuman kayaknya nggak tau ini bisa apa nggak. Kalau nggak bisa mungkin gue akan menghabiskan waktu dengan jalan-jalan nge-vlog-nge-vlog disini. Tapi kalau bisa ya berarti ya bagus lah. Gue bisa lebih cepat ngurusin buat film baru ini. Walaupun film baru ini masih 2017 ya. Karena gue masih harus ngurusin film Hangout. Yang sekarang udah masuk tahap editing. Oke mari kita. Gue mau ngapain nih. Gue mau nulis lagi sedikit aja. Abis itu tidur. Dan besok gue udah janjian tadi untuk ke kota Mataramnya. Ke kotanya. Mau nyari internet untuk ngirim file-file. Ciao. Selamat pagi. Hari ketiga di Lombok. Gue mau nyari internet karena di tempat gue nginep ini. Yang namanya Jiva Bloam. Tempat orang melarikan diri dari semua kesibukan kota. Nggak ada internet dan nggak ada sinyal. Jadi gue hari ini mau nyari internet karena mau ngirim beberapa file dan email kerjaan gue. Jadi gue akan ke Mataram. Lombok. Untuk nyari cafe nongkrong yang asik dan seru. Cus. Mari. Nice. See ya. Ayo sini sini. Ayo boleh boleh. Sini. Oke. Jadi gue lagi melipir ke Jiva Santai. Namanya ini resort yang satu grup sama Jiva Bloam. Tempat gue nginep. Disini internetnya kenceng banget. Jadi dari tadi gue lagi ngerjain skenario. Cepet banget selesainya. Tinggal gue kirim. Internetnya berguna. Gue bisa reset. Bisa ngecek-ngecek ide-ide yang sempet gue bikin dulu. Bisa kirim-kiriman email. Bisa Whatsappan. Jadi sebenarnya sih. Produktivitas lumayan meningkat deh. Tempatnya bagus sih yang disini. Tuh. Gue dari tadi di launch ini aja. Mereka konsepnya villa gitu. Ada banyak villa. Dan hari ini makanya kita mau foto dulu. Jadi makasih semua yang udah ngikutin. Tungguin aja trailer film Hangout itu akan keluar. Kira-kira awal bulan November. Jadi siap-siap aja trailernya keluar bulan November. Ciao. Sub indo by broth3rmax